Di moda transportasi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUS, kereta api feeder sudah resmi beroperasi dari stasiun Berdalarang ke stasiun Bandung dan juga sebaliknya. Operasional kereta feeder tersebut disesuaikan dengan jadwal KCJB yang pada tahap awal hanya 8 perjalanan setiap harinya. Melayani perjalanan pengguna kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUS yang mendak turun atau naik di stasiun Berdalarang menuju atau dari stasiun Bandung. Kereta feeder ini memiliki 200 kursi dan ada juga pegangan untuk penumpang yang terburu-buru sehingga terpaksa berdiri. Kereta feeder memiliki total waktu tempuh selama 19 menit dari stasiun Bandung ke Berdalarang dan sebaliknya. Nah kami dari Dabuwa sendiri memang pada prinsipnya hanya menjalankan tingkat-tidaknya. Jadi ya secara sarana dan prasarana sudah siap semua. Nanti akan ada 5 rangkaian ya. 5 rangkaian dimana 1 rangkaian itu ada 200 tempat duduk yang bisa dipergunakan oleh penumpang yang menggunakan kereta cepat nanti terkoneksi dengan kereta feeder. Keberadaan kereta feeder pun disambut baik oleh para penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta feeder diyakini mempermudah perjalanan para penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung yang rumah atau tempat kerjanya di kawasan kota Bandung. Katanya bagus ya dengan ada kerajaan ini yang tadi yang mungkin orang kesulitan yang bingung kalau misalnya mau ke Bandung gimana kalau di Bandung ini jadi lebih enak untuk turun di Berdalarang nanti bisa berbicara. Ada harapan lain gak? Harapannya sih kalau misalnya sekarang kan kalau dari saat di Berdalarang yang sendiri kelihatannya masih dalam fase konstruksi yang masih 100% jadi. Jadi harapannya kedepannya semoga si Berdalarang ini bisa juga bagus sejak beroperasi untuk uji coba KCJB pada 3 Oktober 2023 ke feeder telah mengangkut 492 penumpang di hari pertama pengoperasiannya. Dipersiapkan 8 perjalanan setiap hari untuk tahap awal operasionalnya.